Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat miftah jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah arrahman ya setelah sekian lama beberapa bulannya saya nggak upload video banyak banget nih dari temen-temen yang nanya ke saya kenapa saya nggak nge-upload video lagi baik nanyanya lewat DM Instagram Instagram miftah arrahman apalagi yang WhatsApp ya yang WhatsApp ke nomor yang tak cantumin itu sebagai nomor customer service Hai yang kebetulan nomor itu saya pegang lagi sendiri banyak banget yang nanya kenapa banyak yang mau beli ikan terus banyak juga yang nanya kenapa saya nggak upload video lagi nah jadi hari pada video kita kali ini teman-teman saya mau Oh iya ngasih tahu kenapa saya sudah beberapa bulan ya kalau nggak salah lima bulanan beya apa lebih nggak upload video lagi jadi gini teman-teman seperti yang teman-teman lihat ini kemampuan ya tuh ini kondisi farm saya sekarang kondisi farm saya sekarang jadi banyak alasannya kenapa saya berhenti nge-upload video yang pertama ini sebab-sebab awalnya dulu ya teman-teman sebab awalnya dulu saya nggak upload video lagi jadi waktu itu pernah ikan saya itu di yang di farm yang di Banjumas terkena wabah penyakit ya yang bener-bener sampai mati semua loh sampai habis gitu loh sampai habis nah akhirnya saya padahal yang di Banjumas itu yang saya fungsikan buat buat ternak ikan-ikan yang dijualnya itu per pair perpasang sedangkan yang di sedakangan yang berbaliknya ini saya pakai untuk produksi partaian ikan black Moscow ya untuk keperluan tokoh-tokoh ikan hias baik tokoh ikan hias saya maupun tokoh ikan hias yang lain juga itu karena saya juga nge-dropin ke tokoh ikan hias lain nah jadi karena yang disana ikannya pada mati ya ikan pada mati akhirnya mau nggak mau kan harus mulai lagi kan dari awal gitu harus mulai lagi dari enggak mau akhirnya saya nggak bisa kesana dong buat bikin konten konten karena kan bahan kontennya nggak ada gitu karena pernah mati sih nunggu sampai banyak lagi kurang lebih kan 3-4 bulan lah itu itu udah yang paling cepat 3-4 bulan sampai normal kembali Hai aja di selama jeda itu ya ya saya bingung kan mau bikin konten apa gitu ya nah karena nggak ada saya nggak punya kegiatan bikin konten akhirnya saya ceritanya kan ya gabut gitu ya saya gabut itu pengen ngapain ya akhirnya saya malah mulai usaha baru gitu loh sambil nunggu farmnya kembali ya kembali banyak lagi kan ya perkiraan 3-4 bulan ya saya terjun ke usaha kuliner ya saya buka jualan makanan gitu depan rumah dan alhamdulillah alhamdulillah ya laris gitu loh alhamdulillah ya laku nah bahkan saya nyampe bikin satu lagi gitu loh di desa lain gitu ya Nah karena udah sibuk goreng ya karena sibuk goreng akhirnya tambah-tambah-tambah nggak ada waktu lagi gitu buat bikin konten karena kan saya jualannya kan chicken ya jualan ayam ayam goreng plus juga jualan es juga jadinya nggak ada waktu lagi buat bikin konten nah kemudian ya fam yang dipesidakakan seperti yang teman-teman lihat ini ya atapnya ambruk loh atapnya ambruk kena hujan waktu itu sempet hujannya gede banget anginnya juga gede akhirnya mungkin nggak kuat ya menahan asmesnya akhirnya ambruk wah ambruk akhirnya seperti ini jadinya outdoor kayak gini jadinya ya akhirnya sampai hijau lagi kayak gini nah kemudian yang nunggu yang apa ngurus fam yang disini itu juga ya kodarullah meninggal loh milik saya atau paman saya yang yang megang fam ini beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah tiga bulanan yang lalu ya meninggal gitu loh teman-teman nah jadinya ya semakin apa ya saya nangkepnya itu kejadian-kejadian kayak gitu saya nangkep jangan-jangan saya emang disuruh berhenti gitu loh disuruh berhenti untuk usaha di bidang ikan hias jadinya ya kayak gitu teman-teman jadinya saya nggak nggak udah nggak upload lagi gitu kan jadinya saya ya udah mungkin saatnya saya untuk berhenti di usaha ternak ikan hias lagi gitu loh setelah sekitar empat tahunan 4 tahun ya kurang lebih empat tahun saya bergelut di usaha ikan hias begitu juga dengan YouTube akhirnya saya putuskan ya untuk untuk berhenti gitu ya jadinya tinggal ini aja teman-teman tinggal ikan yang disini aja nih ikan-ikan yang buat buat toko ikan hias itu ada ikan molly ya kan di sini ada Black Moscow sama pelati udah ikan-ikan partai aja yang saya perbanyak disini nah jadi gitu temen-temen kenapa saya nggak pernah upload video lagi karena memang bahannya udah nggak ada terus saya juga udah sibuk dengan kesibukan lagi ketambahan lagi saya lagi eh mulai masuk usaha baru usaha kenal pot ya kenal pot mobil juga lagi saya dalamin itu kan lagi saya jalanin juga karena masih memungkinkan untuk disambi gitu ya jadi untuk ikan hias yang seperti ini temen-temen ya tinggal farm ini ya sama toko ikan hias sudah itu aja untuk yang gapi-gapi perpasang swartel-swartel ya yang perpasang itu saya udah nggak produksi lagi udah nggak jualan lagi jadi temen-temen nggak perlu nanya lagi di Instagram atau di WhatsApp ya karena WhatsAppnya juga saya matiin ya untuk yang nomor CS itu nggak saya aktifin WhatsAppnya karena terlalu banyak yang WA gitu loh pengen belikan padahal saya udah nggak punya ikan nah nah terus gimana nasib dengan channel Miltar Rahman justru saya mau tanya kepada temen-temen ini kira-kira channel Miltar Rahman ini mau dibawa kemana gitu lah mau diisi dengan konten seperti apa gitu silahkan ya temen-temen kasih saran ke saya di komentar itu silahkan diisi aja mau saya minta saran supaya ini channel Miltar Rahman diisi konten yang membahas tentang apa tuh jadi gitu aja temen-temen untuk video kita kali ini akhirnya kesampaian juga saya klarifikasi ya kenapa saya nggak pernah upload sudah sekian lama ya sekitar lima bulanan lebih sayangnya masih banyak ya buat temen-temen yang sudah terus menyaksikan channel Miltar Rahman kalau ada yang yang bisa mendapat manfaat dari channel ini ya dari video-video yang dulu-dulu ya saya juga nggak saya hapus videonya kan juga nggak saya hapus ya jadi masih bisa lah nih ambil tips-tipsnya yang dari video-video sebelumnya oke temen-temen makasih banyak telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati